Hai selamat pagi teman-teman hari ini hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 masih gemes dengan eh sawi caishim nya ya teman-teman ini jumbo banget teman-teman seladanya sedang cantik-cantiknya teman-teman ini merona sekali beretan yang disini saya masih bingung antara kembangkol atau kubis teman-teman kita akan lihat nanti besarnya seperti Oh iya teman-teman hari ini saya itu mau update tanaman atau semian yang sudah kita semai ada beberapa yang sudah kita pisahkan dan saya akan berbagi sedikit cara kita nanam sayuran-sayuran yang ada di kebun kita ya teman-teman teman-teman kita akan update perkembangan semayan semayan kita yang waktu itu kita semai di pot-pot kecil sebagian sudah kita pindah jadi kita pisah-pisahkan dari buat kecil ini ya teman-teman karena disini botnya kecil banget jadi kita bisa-pisahkan di pot seperti ini nanti kalau sudah cukup besar kita pindahkan lagi ke media tanam yang lebih besar ya teman-teman lipek yang ukurannya lebih besar lagi untuk tomat ini ada satu yang sampai sekarang untuk lihat teman-teman kalian sudah kita pindah tanam ini kalau ini keli itu sudah muncul daun sejatinya kemudian kalau nggak salah ini ini kalenero ya teman-teman untuk ini kalih ledrusyan yang ini sama ini kayaknya mati teman-teman ini sawi pagoda dan ini sawi pahit hari ini kita akan jadi bisa pisahkan ya teman-teman jadi belum pindah kita tanam ini kita pisahkan karena empat penyembeannya kecil takutnya mereka itu berebut nutrisi jadi nanti takutnya pertumbuhannya kurang bagus lihat nih akarnya aja udah panjang-panjang banget seperti ini bayang nanti kalau kita lamain disini takutnya pertumbuhan sayurannya kurang bagus oke kita skip ya teman-teman pemisahannya sudah selesai ya teman-teman jadi begini cara kita tahapan ini tahapan menanam sayuran ya teman-teman teman-teman boleh mengikuti ataupun teman-teman juga bisa langsung pindah tanam ke ke polybag yang sudah besar jikalau media tanamnya sudah siap ya teman-teman tapi saya sarankan untuk media tanam yang dipakai jangan di full penuh dalam satu polybag tetapi separohnya dulu ya teman-teman jadi ditambahkan media tanam secara bertahap supaya nutrisi untuk sayuran yang kita tanam itu tercukupi teman-teman jadi sampai disini video kita ya teman-teman semoga video-video yang kita kita buat bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnyaact